Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan tembak kita kali ini mengenai bahaya penyakit lisat. Masih bersama dengan saya Ustazah Yusnel Maeka dan juga Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Nur An-Lisa. Nah kita lanjutkan ya Ibu-Ibu. Nah Ustazah ini gimana tadi? Baru yang pertama, yang keduanya ini gimana Ustazah? Syirik apa? Ini masih ke pembahasan mengenai penyakit lisan ya. Yang pertama tadi adalah perkataan syirik kepada Allah. Yang kedua adalah mengucapkan perkataan terhadap Allah tanpa adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita mengatakan sesuatu tentang agama tanpa ada ilmu. Itu penyakit juga, penyakit lisan juga. Jadi misalnya tentang masalah, misalnya ditanya masalah ini gimana hukumnya? Atau ini gimana hukum fikirnya seperti apa? Tentang tata cara wudhu yang benar seperti apa? Misalnya kita nggak tahu, kita bilang, oh saya nggak tahu seperti itu. Tapi jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu atasnya. Seperti itu. Karena gini ibu-ibu semuanya hadirin pemirsa TVRI yang dirahamati Allah. Ketika kita mengatakan sesuatu tentang agama tanpa adanya ilmu. Itu kita akan membuat diri kita tersesat dan kita akan menyesatkan orang lain. Lebih baik kita mengatakan, saya tidak tahu. Seperti itu. Kenapa? Karena ilmu agama ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sepanjang usia kita hidup, misalnya usia kita 70 ya rata-rata. Misalnya pun kita belajar dari kita bayi sampai kita, dari buayan sampai penuliang lahat itu, ilmu agama ini nggak akan bisa kita kuasai semua. Seperti itu. Karena apa? Karena ilmunya terlalu luas ilmu agama ini. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu tentang agama, tentang apapun itu, mengenai masalah hukum, ataupun mengenai masalah fikih, ataupun mengenai masalah mu'amalah, ibadah, yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya, kita lebih baik bertanya kepada yang lebih tahu. Atau katakan, saya tidak tahu, atau kita mencari lagi ilmunya seperti apa. Jangan memberikan pengetahuan yang tidak dasar atas agama. Itu kan menyandarkan sesuatu pada Allah tanpa adanya ilmu. Ini adalah penyakit lisan juga. Yang ketiga adalah penyakit lisan yang selanjutnya, yaitu al-kazibu. 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 Apa itu? Al-kazibu. Al-kazab. Maksudnya adalah berdus. Berdusta. Nah ini dusta banyak sekali um, ya. Ada yang dusta dari kecil-kecil, ada sampai yang benar-benar dusta banget. Gimana um, ya. Ini penyakit juga ya, meskipun dia kecil, meskipun dia banyak ataupun dia besar seperti itu. Siapapun kita rasa, kadang kita pernah terjerungus kepada ini ya, ibu-ibu ya. Seperti itu. Al-kazibu. Tapi jangan sampai kita berulang-ulang untuk melakukan kedustaan seperti itu. Karena Allah mengatakan kan di surat An-Nahal, Allah berfirman. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kaziba. Alladzina la yu'minuna bi'ayatillahi wa'ula'ikahumul kazibun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kebohongan, mengatakan ucapan dusta, itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Wah, bayangkan ya, dimaknainya kalau kita berdusta dan terus menerus untuk melakukan kedustaan itu, kita dikategorikan dengan orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Bahaya sekali lisan ini ya. Masya Allah ya, A'udzubillah ya. A'udzubillah. Kadang pun kita terjerungus kepada dusta ini, makanya sangat berhati-hati. Dan artinya selanjutnya yaitu, wa'ula'ikahumul kazibun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Dusta, jadi makanya sangat kita berhati-hati sekali menjaga diri kita sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya, Ayatul Munafiki, sering dengar ibu-ibu ya pasti, Ayatul Munafiki thalathun. Al-awwal, idha haddatha kazaba, wa'idha wa'adah akhlafa, wa'idha tumina khona. Nah, kata Rasulullah, tanda-tanda orang, nafik ada tiga. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berkata itu selalu dusta. Kita ini sebenarnya intibah juga buat kita semua, buat diri saya juga ibu-ibu ya. Jadi bagaimana kita menghasabah, mengoreksi diri kita. Jika dia berbicara, dia itu berdusta. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ketika dia dipercaya, dia berkhianat. Ini rawahul bukhari wal muslim. Ini hadis suhih ya, dari suhih jadi kedudukannya. Benar sekali ketika orang berdusta ini dikatakan orang menafik. Jangan sampai kita terjurumus kepada hal-hal ini. Dan di hadis lain dikatakan di dalam makna hadisnya, Ini makna hadisnya ya. Redaksi hadisnya enggak saya urutkan. Fima makna dalam maknanya. Bahwasannya, sungguhnya orang yang melakukan dusta atau berbuat dusta, itu dia akan terus menerus kepada keburukan. Terjurumus kepada keburukan. Dan keburukan ini akan terus menerus membawa dia ke dalam neraka. Dan di maknanya, sungguhnya orang yang terbiasa berdusta, itu akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah Allah yang sudah melebeli kita seperti itu, mau cari perlindungan kemana lagi kita di dunia ini kan? Mau cari bumi Allah mana lagi istilahnya? Kita tinggal di bumi Allah kan? Mau cari siapa? Mau kita berlindung kepada orang yang kuat sekalipun, kalau Allah sudah enggak riduh itu, Nauzubillah ya, enggak ada lagi tempat kita untuk berteduh yang aman. Seperti itu. Jadi karena tujuan kita hidup adalah untuk mencari riduhnya Allah, jadi ini harus kita berhati-hati sekali dengan adanya lisan ini. Masya Allah, terima kasih banyak. Umi Nanti akan kita lanjutkan lagi Ustazah dan Ibu-Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.